Masih ingat dengan rekor fantastis yang ditoreh grup Benoah saat munculkan album perdana tahun 2012? Saat itu Aril CS melintasi dua benua dan lima negara dalam waktu 24 jam. Dimulai tanggal 15 September 2012 di Australia, berturut-turut mentas di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan mahiri perjalanan di Jakarta 16 September. Konser yang tidak saja berubah rekor muri, juga menjadi perbincangan dunia internasional. Meski tak sefenomenal yang dilakukan Noah Ben, Senin 28 Agustus kemarin rekor juga dicetak Indro dan kawan-kawan. Tergabung dalam pemain dan kru film WarCop DKI Reborn Junkrik Boss Part 2, mereka melakukan promosi di lima kota dalam satu hari. Dengan menyewa pesawat khusus, Indro, Tora Sudiro, Abimana, dan Vino Bastian terbang dari Jakarta dan memulai promo di kota Angin Mamiri, Makassar. Ya hari ini kita lagi mau berangkat nih ke kota pertama di Makassar, tur lima kota WarCop DKI Reborn. Itu pesawat kita, keren kan? Semoga selamat sampai tujuan, semesta mendukung. Hanya 15 menit menemui penggemar, mereka melanjutkan perjalanan ke kota Surabaya. Menjelang sore, mereka tiba di tujuan ketiga kota Solo. Ini udah kota ketiga ya, kita di Solo. Ya mudah-mudahan kayak di Surabaya kayak tadi ya, Surabaya gila-gilaan banget. Gak tau ya, ratusan ribu kali ya. Tadi gila banget pokoknya Surabaya. Dan mudah-mudahan di Solo kita juga dapat yang seperti itu. Kita akan di Solo, akan ada di The Park. Terus dari sana kita, balik lagi kita mungkin ke Semarang. Bukan mungkin deh Semarang, setelah ke Semarang, baru ke Jogja. Dari Solo, tim bergerak menuju Semarang. Dan mengakhiri petualangan di Yogyakarta tepat pukul 10 malam. Dari Yogyakarta, tim kembali ke ibu kota. Meski melelahkan, antusiasmen dan sambutan hangat masyarakat membuat mereka kuat menuntaskan agenda. Perjalanan ini juga membuka mata Tora, Abi, dan Vino bahwa Warkop memang sudah melegenda dari dahulu. Ketiganya Sumringah karena peran tokoh utama yang mereka mainkan juga direspon dengan baik. Ternyata Warkop itu milik semua kalangan. Setuju. Ya bener, Warkop banyak banget yang senang dan banyak banget yang mencintai. Terima kasih ya buat sayang sama Warkop. Ya kebayang banget dan bersyukur banget. Yang jelas saya nggak berhenti-berhentinya bersyukur ya. Keadaan ini mengulangi keadaan kita zaman dulu baru-barunya meledak-meledaknya kita gitu. Itu mengulangi itu gitu. Bahkan konon di Pervin bilang gitu, Warkop itu kan yang dihitung jumlah penontonnya cuma Jakarta dan cuma sampai perseran kan, second run segalanya dengan dihitung. Konon kalau dihitung seluruh Indonesia sekitar 7-8 juta. Konon jaman dulu ya. Tapi kan jaman dulu banyak sekali bioskop. Bioskop bawah juga ada. Yang sekarang kan nggak ada. Jadi buat saya membanggakan sekali. Sekaligus juga terharu banget. Dan tersanjung banget. Dari semua pemain, Indro lah yang paling berbahagia. Tidak saja menjadi satu-satunya anggota Warkop original, ia juga terharu menyaksikan penggemar yang masih antusias dan menunggu karya Warkop. Meski kini sudah menjadi Warkop Reborn. Hal yang paling menyenangkan adalah ketika seniman berjumpa dengan para penggemarnya gitu secara langsung. Capek saya harus terus terang ya. Nggak capek. Suara saya bahkan udah mulai hilang. Tapi, ada hal yang membayar itu semua. Kepuasan kita secara batinia berhadapan dengan penggemar-penggemar kita. Kita kemari nggak percuma. Kita kemari dengan sambutan yang gila-gilaan. Itu buat kita bukan sekedar menyenangkan, tetapi sebuah sanjungan. Itu buat kita itu hal terlangka, hal termewah sekaligus untuk para seniman ya. Atas pencapaian ini, Muri berencana memasukkan perjalanan Indro CS menginjak lima kota dalam satu hari dalam buku besar sebagai rekor terbaru Museum Rekor Indonesia.